selamat menikmati menyiram wajah si Friska dengan segelas air disitu pun nampak shock ketika Livia menyiramkan ke wajah Friska ya guys Ronnie pun tak bisa berbuat apa-apa disini Livia pun mengatakan bahwa itu adalah hukuman dan juga pelajaran yang harus diberikannya kepada si Friska karena kejahatannya selama ini bahkan dia mencoba untuk menculik kakaknya sendiri yaitu Dewa Buana ya guys namun tentu saja tak sampai disitu guys yang dimana para Buana pun ketika berada di rumah sakit dia pun mendengarkan tangisan yaitu suara dari Junior karena para Buana begitu yakin dan masih mengingat suara Junior seperti apa sehingga dia pun membuka hordeng yang berada di rumah sakit tersebut namun untungnya ya guys si Alia dan juga Neta telah berhasil menipu para Buana sehingga mereka pun gak ketahuan yang dimana ketika para Buana membuka semuanya sudah berubah dan Alia pun telah keluar dari ruangan tersebut bersama dengan Neta ya guys dan akal cerdas dari Alia pun telah bisa diketahui ya guys bahkan dia pun akhirnya bisa menyelamatkan Junior dari para Buana namun untuk saat ini sepertinya ya guys Junior akan lebih aman jika tinggal di keluarga Buana terlebih lagi jika saat ini seperti yang kita ketahui bahwa Dewa dan juga Nana masih belum bisa ditemukan sehingga keadaan Junior akan lebih terancam ketika di luar sana namun seperti yang kita ketahui mereka pun tidak akan memberikan Junior begitu saja kepada para Buana karena apa yang telah disampaikan oleh Nana kepada Neta dan juga Alia agar jangan memberikan Junior kepada para Buana jadi mereka pun sampai saat ini masih tetap mengikuti dan berjanji kepada Nana akan menjaga dan juga merawat Junior ya guys dan seperti yang kita ketahui saat ini adalah Dewa Buana yang tengah disekap oleh seseorang yang tengah memakai topeng tersebut yang dimana sepertinya itu adalah suruhan dari Rony ya guys yang tentunya jika Dewa Buana nantinya berhasil mengetahui bahwa semua itu adalah ulah dari si Rony Dewa Buana pun tidak akan pernah memaafkan Rony begitu juga dengan para Buana pastinya mereka akan secepatnya mengusir Rony dengan apa yang telah dia lakukan terhadap Dewa dan juga Nana ya guys karena apa yang telah dilakukan Rony sangat sungguh keterlaluan dia seolah-olah menjadi pahlawan namun dia juga sebaliknya mempunyai rencana dan juga tujuan yang begitu jahat kemudian selamat menikmati Terima kasih.